Direkturat Siber Mabes Polri menangkap dua tersangka peretas situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setkap.go.id Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan menyebut Dua tersangka berinisial BS ditangkap di Padang, Sumatera Barat pada 5 Agustus lalu Sementara tersangka lain berinisial ML ditangkap di Jambi pada 6 Agustus Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, motif tersangka adalah mencari keuntungan pribadi Dengan cara menjual sandi akses situs atau skrip backdoor kepada pembeli di luar negeri dengan harga tinggi Meski masih berusia belasan tahun, BS diketahui telah ratusan kali meretas berbagai situs di dalam dan luar negeri